Vespa PX tahun 1982 ini pada tahun 90-an masih bisa diboli seharga 5 juta rupiah. Kini, para penggila tawang besi bisa menembusi dengan harga 4 kali lipat lebih mahal. Ini benar-benar aksi yang berbahaya, Erik menantang teman-temannya untuk tiduran di jalan, kemudian Erik melintas di atasnya. It's so dangerous. Kalau itu kita benar-benar harus timingnya harus tepat, dimana antara gas, personalan gigi masuk, dan memang harus kemiringannya tepatnya dimana biar bikin orang deg-degan juga. Kita harus benar-benar harus semuanya konstan semua gitu. Gantian dadang dengan aksi teratainya. Rider yang bertugas menjadi kewapak dunia harus saling berpegangan kuat untuk saling menjaga kestabilan tubuh dan mencegah rada lain kerjanya. Aksi piramid seperti ini terbilang seru, karena butuh fondasi yang kuat untuk menopang 8 orang di atasnya. Semua rider yang berada di paling bawah harus berjalan bersamaan, dan harus tetap saling berkomunikasi untuk tetap bisa mengetahui kondisi lain yang berada di bawah dan posisi atas. Menjauh yang sore, saatnya api dinyalakan. Lingkaran api terbuat dari beberapa kawat yang dibentuk lingkaran berukuran 2 meter. Kawat dilapisi dengan kain yang mudah menyerap bahan bakar. Para freestyler tampak semangat jika ditantang seperti ini. Tanpa menunggu lama, Eric melewatinya dengan sedikit menunduk sambil sedikit melindungi bagian temunya. Posisi tubuh jangan perlahan-lahan kerja, karena salah-salah bagian kepala bisa terkenal lehan api. Aturan lain dalam melewati lingkaran api ini adalah, gas tidak perlu terlalu kencang. Yang penting, rider bisa melewati lingkaran api dengan mulus dan tanpa lupa bakar. The guy for words, can you just see me? Vespasi skuter besi memang bukan karya sembarang. Lekut tubuhnya begitu sempurna. Hingga tak pernah rusan 5 kalusia. Ade Otong dan Lisa yang asik bersekuter di jalanan kota Garut mendapat gangguan dari pengendara lain. Ajakan balap liar menyiut emosi Ade. Ia merasa tertantang mengalahkan lawannya. Skuter lawas bermesin dua tak dengan KM 250cc ini memang berpunyi untuk diajak melaju kencang. Kenapa mas kebut-kebutan mas? Ah, benar saja. Begini jadinya kalau balap liar di jalanan umum. Bukan sesuatu untuk ditiru, apalagi dibanggakan. Polisi tak segan menangkap dan menindak para pengendara nakal. Beginilah rupanya balap skuter khas Garut. Benar-benar seru. Jago-jago skuter ini cukup nekat mengerjang lumpur dan tanah. Galatan baru dimulai. Namun, satu skuter sudah menjadi korban. Dia tak mampu meloloskan dirinya dari lumpur. Feska-feska lawas berhadi cepat sambil keluar masuk keubangan. Para skuter ini terbilang cukup sedang. Aksi mereka tak ubahnya off-roader sembunan. Well, ini giliran otom. Settingan skuter besinya sengaja disiapkan untuk event ini. Putaran mesin skuternya mulai kencang dan tidak pun melaju di arena. Skuter-skuter untuk off-road hampir seluruhnya bermesin standar. Selain bang pacul, tidak ada yang dioprek. Skuter oprekan disuruh lebih beresiko tenggelam atau mogok di lumpur. Wow, the skuter boys seperti kesetanan. Masuk ke luar lumpur disuruh menjadi semacam kenikmatan. Semua diribas dan diprabas. Skuteris off-roader ternyata punya female atau kelakar. Kalau tak siap skuternya rusak, pajang saja di lemari kaca. Alhasil, skuter babak belir pun menjadi resiko yang lumrah dan sedap diterima. Eh, dan, tapi ini begini. Dua skuter retro berboni mulus belum ikut ambil bagian. Sama seperti saudaranya yang lain, kedua skuter siap untuk saling melibas. Tapi, duel baru saja dimulai. Kedua skuter langsung tumbang sekaligus. Karena berebut jalan kering, keduanya malah terjerembang. Balak retro pun sesaat dinantikan. The skuter boys memberi kesempatan untuk esakuasi kawan berbadan besar. Giliran Lisa untuk mencoba. Tak sejati rasanya jika melewatkan tantangan begitu saja. Lisa ingin tahu batas kemampuannya. Ah, ternyata tidak mudah. Meski hanya menjadi penumpang sespan, tubuh Lisa serasa berguncang. Hanya beberapa menit, kepala Lisa mulai pening dan kerutnya terasa bergolak. Lisa memang pemula, tapi ia memang bukan seorang skuter girl. Namun sepertinya, ia sudah merasakan sebagian sensasi dan sentah bermimpi menjadi skuteris sejati. Terima kasih telah menonton!